Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Bagaimana kepada kalian anak-anak Dan Ustaz sudah harapkan Kalian tetap semangat Pantang menyerah Dan juga pandemi Tetap berkreasi Nah Tidak lupa selam dan selawat Tetap tercurahkan Atau semoga tetap tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW Baiklah anak-anak yang Ustaz sudah sayangi Khususnya adalah Santrion Santrwati di kelas 6 Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Yaitu tentang Menentukan KPK dan FPB Mungkin materi ini Pernah kita belajar pada waktu kelas 4 Namun di kelas 6 ini Kita tetap akan Mengulang kembali Karena materi ini Sering keluar pada saat ujian nasional Dan pada ujian-ujian yang lain Seperti pada Uji kompetensi Maupun pada saat Pendelian akhir semester Maupun pendelian tengah semester Dan utamanya pada tahun-tahun terakhir Memang soal-soal dengan KPK dan FPB Itu sering keluar Baiklah anak-anak yang Ustadz-ustadah Sayangi dan banggakan Untuk kompetensi dasar Pada saat ini adalah Menentukan KPK dan FPB Dari 2 bilangan atau lebih Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah Siswa mampu Menentukan KPK dan FPB Dari 2 bilangan atau lebih Baik langsung saja kita memasuki Di pembelajaran kita hari ini Ngomong-ngomong Masih ingatkah kalian Tentang KPK dan FPB? Karena ini pernah dipelajari Di kelas 4 ya KPK adalah Kelipatan persekutuan terkecil Dan FPB adalah Faktor persekutuan terbesar Nanti kita akan terangkan Satu-satu caranya Antara kalian lebih Mudah dalam memulai Memahami tentang KPK dan FPB Walaupun memang sudah pernah Dipelajari di kelas-kelas sebelumnya Tapi di kelas 6 ini Kita harapkan Agar kalian bisa Mengerjakan soal-soal KPK dan FPB Lebih cepat dan tepat Bagaimana caranya? Di sini nanti Akan bisa terangkan Tentang cara-cara Untuk menentukan KPK dan FPB Yang pertama adalah Original Method Atau cara aslinya Yang kedua adalah Dengan cara faktorisasi prima Yang ketiga adalah Cara praktis yang pertama Dan yang keempat adalah Cara praktis yang kedua Baik kita memasuki Cara yang pertama Yaitu Original Method Atau cara asli Yang pernah kita belajari Atau mungkin sudah pernah Diterangkan usaha-usaha di kelas dunia Yaitu di kelas 4 Kita langsung contoh saja ya Contohnya adalah Tentukan KPK dari 12 dan 18 Caranya adalah Kita menentukan Kelipatan dari 12 Dan juga Kelipatan dari 18 Kelipatan dari 12 adalah 12 24 36 48 Dan seterusnya Jadi kalau diteruskan seperti itu Kemudian kelipatan dari 18 adalah 18 36 54 Dan seterusnya Nah Dari Barisan kelipatan 12 Dan juga barisan kelipatan dari 18 Kita akan mendapatkan hasil Yaitu ada bilangan yang sama Yaitu bilangan 36 Dan ini adalah Bilangan yang sama Dari kelipatan 12 dan 18 Dan merupakan bilangan yang paling kecil Jadi bilangan yang sama Dan bilangan yang terkecil Oleh karena itu Kelipatan persekutuan terkecil Dari 12 dan 18 adalah 36 Ini usah yakin Kalian sudah paham ya Untuk cara seperti ini Baik berikutnya Kita masuki Untuk cara asli Atau original method Dari Dari KPK sudah Sekarang masuk di FPB Atau faktor persekutuan terbesar Contohnya adalah Tentukan FPB dari 12 dan 18 Populernya adalah Kita menggunakan cara T Atau huruf T Seperti ini Nah Perhatikan sebelah kiri Ini ada 12 12 adalah 1 x 12 2 x 6 3 x 4 Seperti itu Kemudian yang 18 adalah 1 x 18 2 x 9 3 x 6 3 x 6 Kalau 4 bisa tidak 4 tidak bisa Karena 18 Tidak habis dibagi 4 Sekarang perhatikan baik-baik Dari Faktor-faktor Dari 12 dan 18 Otomatis Faktor dari 12 adalah 1 x 2 x 3 x 4 6 x 12 Faktor dari 18 adalah 1 x 2 x 3 x 6 9 x 18 Dari Kedua Faktor tadi Kita lihat yang sama Yaitu ada 1 2 3 Dan 6 Kalau 4 kan Yang kanan tidak ada Yang 12 juga yang kanan tidak ada Kemudian kita cari Bilangan yang sama Dan paling besar Ternyata adalah Bilangan 6 Jadi Faktor persekutuan terbesar Dari 12 dan 18 Adalah 6 Mudah bukan? Karena ini sudah pernah kita pelajari Di kelas belumnya Yaitu cara aslinya Baik kita masukin Cara yang kedua Yaitu Faktorisasi 5 Kita menggunakan Pohon faktor Nah Kalau ini sudah kita pelajari Di kelas 5 Contohnya seperti ini 12 Adalah 2 x 6 Kemudian 6 adalah 2 x 3 Kita berhenti Kalau sudah tercapai Bilangan prima Sudah Berhenti di bilangan prima Begitu Jadi 12 adalah 2 kuadrat 4 x 3 Nah ini kalau kita Kembalikan lagi 2 kuadrat adalah 4 4 x 3 Adalah 12 Demikian juga Untuk 18 Yaitu 2 x 9 Yang 2 kita lingkari Karena bilang prima Kemudian yang 9 Adalah 3 x 3 Jadi kalau sudah bilang prima Kita lingkari 19 adalah 2 x 3 Kuadrat Kalau kita cek Kita balik 3 kuadrat adalah 9 x 2 Adalah 18 Nah sekarang Menentukan KPK dan FPB Ustaz punya cara yang mudah Teratkan baik-baik Untuk KPK Semuanya ditulis Jadi untuk semua Bilangan Yang merupakan Faktorisasi prima Dari bilangan-bilangan tersebut Ditulis Jadi kalau dalam Soal tadi Ada 2 dan 3 Kita tulis semuanya Kemudian untuk Bilangan yang sama Dipilih pangkat terbesar Ingat Untuk KPK Malah dipilih pangkat terbesar Ada bilangan 2 Ada bilangan 3 Untuk bilangan 2 Kita pilih pangkat terbesar Yaitu kuadrat Dan untuk yang bilangan 3 Juga kita pilih pangkat terbesar Yaitu kuadrat juga Jadi 2 kuadrat Kali 3 kuadrat adalah 4 x 9 Yaitu 36 Hasilnya sama Seperti cara Yang pertama Cara yang asli Kemudian untuk yang FPB Lebih mudah Karena kita hanya mencari Bilangan yang sama Kebetulan dalam soal ini Memang Sama ya Bilangannya Yaitu ada 2 dan 3 Tapi syaratnya Dipilih pangkat terkecil Sama bilangannya Yaitu 2 dan 3 Tapi 2 Dipilih yang pangkat 1 Kemudian yang ketiga Juga dipilih pangkat 1 Jadi 2 x 3 adalah 6 Hasilnya Sama Seperti yang Sebelumnya Sudah paham? Mana semuanya? Nanti kalau kalian belum paham Kalian bisa memputar Kembali video ini Dan diulang-ulang Agar semakin bisa Nah sekarang Di kelas 6 ini Kita akan mempelajari Cara praktis yang pertama Tolong diperhatikan Baik-baik Cara praktis yang pertama ini Untuk mencari KPK dan FPB Dari 2 bilangan Kemudian Dibagi Dengan suatu bilangan Yang bisa membagi Kedua bilangan tersebut Jadi Kita pilih Satu bilangan Yang bisa membagi Keduanya Kalau 12 dan 18 Berarti kita pilih Kita bagi 2 Berarti bisa Bilangan genap Bisa dibagi dengan Bilangan 2 Kemudian yang C adalah Proses berhenti Jika sudah tidak bisa Dibagi bilangan Yang sama lagi Baik Langsung saja Kita praktek Seperti ini Tentukan KPK dan FPB Dari 12 dan 18 Kita tulis 12 dan 18 dulu Kita kasih garis Kita bagi 2 12 x 2 berapa anak-anak? Baik 6 ya Kemudian 18 bagi 2 9 Kemudian dari 6 dan 9 Kita bagi lagi Kira-kira dibagi 2 Bisa tidak? Karena 9 tidak bisa Dibagi 2 Otomatis kita ganti Yang lain Yaitu dibagi di 3 Kita bagi Bilangan 5 di atasnya Yaitu 3 6 dibagi 3 2 9 dibagi 3 3 Ini sudah berhenti Ini sudah berhenti Kalau sudah tidak bisa Dibagi lagi 2 dan 3 Kan hanya bisa Dibagi dengan Angka 1 Jadi tidak Kita bagi lagi Cukup berhenti di sini Nah Untuk Bilangan Sebelah kiri Yaitu 2 dan 3 Ini menjadi FPB 2 x 3 Adalah 6 Semuanya Untuk 2 x 3 x 2 x 3 Baik yang vertikal Maupun yang horizontal Ini menjadi KPK Jadi 2 x 3 x 2 x 3 Atau 6 x 6 Adalah 36 Ternyata hasilnya Sama dengan Cara yang pertama Dan cara yang kedua Nah Dengan cara praktis 1 ini Kita langsung Bisa mendapatkan Hasil dari KPK dan FPB Dengan 1 x jalan Gitu Jadi kalau tadi kan Berbeda Baik cara asli Maupun cara faktorisasi prima Ini dengan Cara yang berbeda Atau Dengan Langkah yang berbeda Tetapi kalau dengan cara Praktis 1 ini Kita akan langsung Mendapatkan hasilnya Baik FPB Maupun KPK Tapi syaratnya Hanya untuk 2 Bilangan Atau berjajah 2 Yaitu 12 dan 18 Misalnya seperti ini Langsung saja Kita masuk Di cara praktis Yang kedua Ketentuannya adalah Ini untuk semua bilangan Jadi berjajar Untuk Banyak bilangan Itu bisa Kemudian B Dibagi dengan Bilangan 5 terkecil Terlebih dahulu Jadi Langsung saja Kita bagi 2 Begitu ya Karena bilangan 5 terkecil Adalah 2 Kemudian C Jika bilangan tersebut Dapat membagi Semua bilangan Maka dilingkari Jadi jika bilangan Membaginya tadi Bisa membagi Semua bilangan Maka dilingkari Jika tidak bisa dibagi Bilangan tersebut Ditulis lagi Di bawahnya Kemudian terakhir Proses berhenti Jika sudah mencapai Angka 1 Ini mudahnya Langsung praktek Di soal Tentukan KPK dan FPB Dari 12 dan 18 Kita cacarkan 12 sama 18 Kita bagi 12 dibagi 2 6 18 bagi 2 9 9 9 bagi 2 Tetap 9 Karena 9 Tidak habis Dibagi 2 Kemudian terakhir Sebentar Jadi kita bagi lagi Sampai nanti Ketemu angka 1 Jadi 3 dibagi 3 1 9 bagi 3 3 Nah terakhir ini 3 dibagi 3 1 Jadi berakhirnya Adalah dengan Angka 1 Sudah berhenti Nah yang bisa Membagi keduanya Kita lingkari Jadi 2 kan Bisa membagi 12 sama 18 Dan 3 kan Juga bisa membagi 3 dan 9 Jadi kita lingkari Yang kita lingkari Adalah FPB Semuanya Adalah KPK Jadi 2 x 2 x 3 x 3 Itu adalah KPK Nah Untuk cara praktis Kedua ini Ini bisa untuk Semua bilangan Baik berjajar 3 Berjajar 4 Maupun Berjajar banyak Begitu Ini bisa digunakan Untuk semua bilangan Nah Nah sekalian Yang Nanti Nanti Ustaz akan beri latihan Jadi Eksersize Dengan cara praktis 1 Tentukan KPK Dan FPB Dari 24 Dan 36 Kemudian Dengan cara praktis 2 Tentukan KPK Dan FPB Dari 12 24 Dan 36 Nah Untuk yang Nomor 1 Memang berjajar 2 Karena cara praktis 1 Hanya bisa digunakan Untuk Soal Dengan 2 Bilangan saja Dan yang untuk Nomor 2 Karena ini adalah Ada 3 bilangan Ini dengan cara Praktis 2 Nah dan anak-anak Silahkan coba di rumah Mudah-mudahan kalian bisa Dan tetap kalian harus Mencoba Dan kita berikan kunci jawabannya dulu Mudah-mudahan nanti Kalian sama ya hasilnya Baik jawaban nomor 1 Dan nomor 2 FPB nya 12 KPK nya 72 Nanti kalian coba di Di rumah Kalian coba di kertas kalian Mudah-mudahan nanti Jawabannya sama Nah Jazakumullahu khairan Kasih Baiklah anak-anak Sekolah yang Saya sayangi Kiranya cukup sekian dulu Video pembelajaran Tentang FPB dan KPK Dari Ustadz Mudah-mudahan kalian Dapat memahami Dan Dengan video ini Saya sangat senang Sekarang bisa menyapak kalian Di rumah Dan Pesan Ustadz Tadi ada 2 hal ya Semangat Pantang menyerah Dan juga Pandemi Tetap berkreasi Kalian tetap semangat Dalam mengerjakan Tugas-tugas kalian Dan tetap semangat Dalam belajar Baik Dari Ustadz Cukup sekian dulu Bilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh